Laki perdana akui punya istri baru, kejelekan Veronica terbongkar. Laki perdana kembali dihadapkan dengan permasalahan rumah tangganya dengan sang istri, Veronica. Diketahui sebelumnya, Veronica belak-belakan mengatakan suaminya berzina dengan pelacur. Dia juga menyertakan akun dari pesinetron, Lidy Brugman. Sempat bungkam, laki perdana akhirnya memberikan pernyataan terkait persoalan dengan Veronica. Dalam tulisannya, laki menyinggung soal ketakutan dan juga lega karena sudah berpisah. Dia pun menyebut soal sosok istri baru. Bagaimana pernyataan laki perdana? Laki perdana akhirnya buka suara soal permasalahan rumah tangganya dengan Veronica. Tanpa menyebutkan nama, laki mengaku sempat ketakutan setiap kali pulang ke rumah. Tapi kini, dia merasa sudah lega dan terlepas. Laki perdana pun tidak peduli dengan komentar netizen. Gue ya jujur jauh lebih takut ngadepin dia sendirian. Dulu setiap mau pulang ke rumah aja ketakutan. Sekarang dia ngajak netizen gue malah ngak takut, karena lega udah lepas. Belum tau aja netizen gapapalah bebas-bebas aja mau komentar. Maaf ya buat gue, keburukan dan kebaikan seseorang lebih baik kita simpan. Kenang aja kebaikannya. Tulis laki perdana di instastory-nya. Senin, tanggal 14 Desember 2020. Tidak hanya itu, pemain sinetron perempuan pilihan itu juga mengatakan keputusan yang mudah untuk meninggalkan Veronica meskipun dia juga harus meninggalkan anak. Tapi kalau laki bertahan, hal tersebut justru bisa membahayakan perkembangan anaknya. Laki perdana pun membeberkan alasannya tidak memberikan klarifikasi. Namun pernyataan yang dilontarkan laki semakin mengisyaratkan kalau pernikahannya dengan Veronica sudah berakhir. Dia pun membongkar sifat Veronica yang suka mempermalukannya di depan orang lain. Kenapa gue gak klarifikasi? Buat apa? Seburuk-buruknya dia, dulu sebagai seorang istri, dia tetap ibunya anak gue. Seburuk-buruknya biar gue dan kerabat dekat yang tahu. Terpaksa gue seperti ini. Udah hobinya mempermalukan gue di mana-mana, para pembantu, babysitter, tetangga, security, sambung laki. Laki perdana pun membeberkan alasannya tidak memberikan klarifikasi. Namun pernyataan yang dilontarkan laki semakin mengisyaratkan kalau pernikahannya dengan Veronica sudah berakhir. Dia pun membongkar sifat Veronica yang suka mempermalukannya di depan orang lain. Sebagai kepala rumah tangga, laki perdana tahu mana yang terbaik untuknya karena hidup menurutnya juga tentang rasa saling menghargai. Dia pun ingin memiliki rumah tangga yang bahagia dan sempurna. Tapi laki justru tidak bisa mendapatkan rumah tangga yang normal. Di akhir keterangannya, laki perdana mengaku sudah memiliki istri baru. Selama ini, dia tidak memposting istri barunya karena menghargai buah hati dari pernikahan bersama Veronica yakni Almir. Laki perdana malah meminta netizen untuk mencari tahu kebenarannya dari sang ibu dan tidak melulu menghujat istri barunya. Daripada Lolo semua sibuk menghujat istri gue yang baru, otaknya dipakai dikit ya kan katanya netizen sama dengan Intel. Cari tuh nyokap gue dan tanyain tentang permasalahan ini. Lihat apa jawaban beliau sebagai seorang ibu. Tandas laki perdana. Sayangnya, laki perdana tidak mengungkap identitas istri barunya. Tapi netizen, sempat menyebut Lidi Brugman sebagai istri kedua laki. Hal ini juga terlihat dari emotikon hati yang ditinggalkan laki perdana di postingan Lidi yang memperlihatkan potret anaknya, Zain. Selain dengan Lidi Brugman, kini status pernikahan laki perdana dengan Veronica juga menjadi pertanyaan. Laki juga tidak memberikan pernyataan jelas soal nasib rumah tangganya yang dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 2016 lalu itu. Dia pun tidak mengungkap nasib anak sematawayang dari pernikahan dengan Veronica bernama Almir yang lahir pada tanggal 10 April tahun 2018 lalu. Diketahui, bocah dua tahun itu kini diasuh oleh Veronica.